Yo, what's up guys, welcome back to the center boys Balik lagi sama gue Fadi disini Oke, balik lagi Setelah sekian lama Kayak hampir 2 minggu ya gue gak bikin video teknikal Karena ada kesibukan Mulai hari ini gue bakal balik lagi Buat ngasih update tentang analisa teknikal But Waktu susah hari ini Gue bakal ngefokusin di BTC dulu ya Oke Jadi Ini chart BTC ini chart daily ya Pertama gue bakal Gambar sebelumnya gue hapus karena udah banyak yang gak Relevan ya karena gak gue update Gue mau gambar Ini main Resistant trend line nya dulu Ini Kayak gini kurang lebih ya Ini Trend turun Trend line beris Dan Posisi sekarang ini Sebenernya masih jauh ya Ini posisi sekarang masih jauh dari Resistant trend line ini Yang kira-kira sih Resistant trend line nya ini Ada di sekitar sini seharusnya Ada di sekitar 30 30K 32K lah Kira-kira Dan Kalau diukur Pake Fibonacci Ini gue narik dari sini Ya ini dia Ngepas lah Sama golden area 0,5 dan 0,618 Nih Saya dilihat dari sini Jadi Ada kemungkinan Kalau ini BTC masih kuat naik ya Dia bakal nge-retest sini Atau mungkin Abis itu mungkin turun Atau Gini Break out Turun Naik Setelah ada dua arah gerak ya Coba buat sekarang Karena ini masih jauh ya Ini harga masih di 23K Oke udah Udah beberapa hari ya Ini harga muter-muter disini ya 24K Ini sempat hampir 25K Tapi gak nyampe 24K Ya ini kurang lebih dari Ya hampir seminggu lah Ini harganya agak ranging disini ya Ini time frame daily Terus juga Apa Ini patternnya masih Keliatannya sih Secara kasat mati ini masih bearish ya Ini secara kasat mati Dia bisa jadi begini Bisa jadi bearish flag Terus jadi bearish flag Yang Ditambah Kalau gue turun ke 4 hour Sorry Ini kalau lo liat juga Ini ada double top Nih Double top disitu Nih double top Ya ini double top plus ada sedikit Bearish Divergent Terus di time frame gede ya Tadi Masih keliatannya kayak Bearish flag Cuma kalau dari yang udah-udah sih Kayak ini sering banget Fail Patternnya So Gue rasa ini masih Bakal ranging dulu sih Ini time frame 4 hour aja Masih begini nih Gue turunin lagi Ke satu jam Tuh Bentar gue bunyi dulu yang ini Tuh Bisa dilihat Di satu jam ini Bener-bener Gila ya Dia udah kayak coin micin aja ini Jadi Naik turun Pump and dump Turun Di buah naik Roses buat turun lagi Naik lagi Turun lagi Naik lagi Turun lagi Ya ini No trade zone Lebih baik Nggak trading Di market yang kayak gini Daripada Kesambet XL atas bawah Mending White NC dulu Dan ini pun Mesti agak low volume Ya Tambahin volume Volume Ya Ini Agak low volume Disini Oke Tapi kalo gue liat juga sih Kayaknya ini bisa ada indikasi Inverse at head and shoulders Ya Ini neckline nya Disini Terus Left Ini head Ini rack Bisa ada indikasi Begini sih Meskipun Sebenernya ini Kacau banget ya Pattern nya Maksudnya candle nya tuh Ranging nya parah Tapi Ada Change Buat bisa jadi kayak gini So Time frame besarnya Beris Time frame kecil Ada indikasi Bullish Dan Harganya ranging Dia emang bener-bener Ya Harus nunggu dulu sih Buat BTC So Gue mau Next Gue mau kasih liat Ini CME gap Ya Kan tadi Gue bilang Ini di Trend line nya Dia ada kisaran 28-31K Ini di harga 27-28 28-29 Itu juga ada gap Disini Disini ada gap Yang belum terisi Ya gap Kemungkinan bakal diisi Tapi bukan berarti Selalu diisi Ada change Buat Dia buat Nisi dulu Gap ini Sebelum lanjut Entah lanjut turun Atau dia bisa lanjut naik Yang jelas Buat penganut CME gap Pasti berharap Ini bisa Keisi Oke Next Gue mau lanjut Ngasih tau Fear and grid Buat sekarang Meskipun harganya ranging Ya Meskipun harganya ranging Tapi Fear and grid Index nya ini Naik ya Kayaknya dari terakhir Kali gue update itu Dia hanya menyentuh 9 Atau 7 Gitu Kisar-kisaran segitu Pokoknya di Satu digit Satu digit Atau belasan Gitu Dan sekarang Ini udah Di angka 30 Padahal naiknya BTC Gak seberapa Gitu Di banyak orang Yang udah mulai berani Buat Masuk ke market Membeli Bitcoin Nyicil Gitu Next Gue mau ngasih tau Satu lagi Tentang P-cycle P-cycle Gue udah pernah ngasih tau Sini sebelumnya Gue cuma mau Ngasih tau lagi aja Ini harga posisi Bitcoin Disini Masih dibawah dari Garis EMA yang Warna oranye Yang oranye itu yang berapa ya Yang oranye itu 111 DMA 111 Moving average Dan lu Bisa liat Bisa dibandingin Dengan bear market Bear market Sebelum Ini Kan di bawah Ini juga di bawah Dari garis Dari EMA yang Koren Ini juga di bawah Dan ketika ini udah di bawah Begini Bisa liat ini Ini di bawahnya masih Memet-memet ya Sama Garis EMA yang oranye Dan pas ini Pas udah Jauh nih Dari garis oranye Gak lama dia naik Kan juga udah Lumayan jauh nih ya Dan kemungkinan dia bakal Ya mungkin sebentar lagi naik Hopefully Tapi Bisa diliat aja lah Ibaratnya ini Kita ngeliat sejarah ya Karena ada teori History Repeat itself So Bisa jadi cocok kologi lah Gitu Ini udah Agak jauh dari Garis oranye Terus Yang lama dia naik Ini juga Naik Ini juga Dia naik Ya ini juga So Mungkin itu update dari gue buat hari ini Jangan lupa follow kita di Atesentara boys Follow Instagang kita di Atesentara Underscore boys Dan Subscribe youtube kita di Atesentara boys Sekian dari gue Have a good day Terima kasih telah menonton!